Di era serba canggih seperti sekarang ini, manusia dapat menikmati berbagai alat modern yang sudah tersedia. Tetapi ternyata tanpa kita sadari, alat-alat modern sekarang ini sudah ada sejak ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu. Alat-alat ini diciptakan manusia pada masa hidup di peradaban kuno yang menjadi cikal bakal alat modern di era serba canggih sekarang ini. Seperti apakah teknologi yang diciptakan manusia di zaman lampau? Berikut teknologi modern di masa lalu versi on the spot. Kredit card atau kartu kredit adalah salah satu alat pembayaran yang kerap digunakan di era modern seperti ini. Tetapi siapa sangka bahwa alat ini sudah digunakan pada zaman pertengahan silam? Para arkeolog di kota Wittenberg, Jerman menemukan sebuah tongkat hitungan kayu kono. Tongkat ini digunakan untuk pelacak hutang atau diistilahkan sekarang sebagai kartu kredit. Alat penghitung ini memiliki panjang 30 cm, dilengkapi dengan nama dan tanggal yang terlihat jelas. Hutang tersebut dipahat ke tongkat yang dibagi dua memanjang dengan peminjam dan yang meminjami masing-masing memegang setengah bagian. Dua bagian ini dimasukkan bersama-sama pada hari pembayaran untuk dibandingkan. Pada saat pembayaran, kedua sisi harus cocok untuk kemudian dinyatakan lunas. Penemuan benda yang satu ini merupakan salah satu penemuan paling membingungkan para ilmuwan maupun arkeolog. Pada tahun 1930 silam, seorang arkeolog menemukan sebuah penggalian pada sebidang makam kuno. Mereka menemukan sebuah artifak yang diduga merupakan satu set baterai kimia yang telah mencapai usia 2000 hingga 5000 tahun lebih. Artifak berbahan tanah liat ini terdiri dari sebuah silinder tembaga, batang besi dan aspal. Artifak ini kemudian disusun dalam sebuah jambangan kecil dengan tinggi 14 cm berdiameter 8 cm. Untuk membuktikan bahwa artifak tersebut adalah sebuah baterai, para peneliti mencoba memasukkan cairan asam ke dalam jambangan. Hasilnya, benda ini dapat mengalirkan listrik sebesar 1,5 voltmeter dan dapat bekerja selama 18 hari tanpa henti. Temuan yang mereka namakan Bagdad Battery ini telah merubah pandangan manusia masa kini akan kemajuan teknologi yang telah dicapai oleh peradaban manusia di masa lalu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena pada dasarnya, aluminium tidak bisa ditemukan di alam bebas dan hanya bisa dikombinasikan dengan mineral lain. Peneliti lain menduga bahwa kemungkinan benda miripalu tersebut dibuat di bumi dan merupakan bagian dari alat yang kegunaannya belum diketahui juga sekarang. Sejarah mencatat, Galileo Galilei menciptakan teleskop sendiri pada tahun 1609. Teleskop ini pada awalnya hanya mampu memperbesar benda sebanyak 9 kali dan kemudian berkembang hingga mampu memperbesar benda hingga 33 kali. Ternyata, keberadaan teleskop telah ada sejak beribu-ribu tahun sebelumnya. Sejumlah arkeolog melaporkan adanya penemuan benda-benda kuno menyerupai lensa pembesar pada masa peradaban kuno. Lensa yang diduga teleskop ini diduga digunakan bangsa Assyria dan Viking yang hidup di antara tahun 800 hingga 1050 pada tahun 1911 hingga 612 sebelum matahi. Teleskop kuno ini digunakan untuk melihat penampakan bintang di langit. Beradaan teleskop kuno ini semakin diperkuat dengan ditemukannya sejumlah ukiran batu yang melukiskan kehidupan manusia. Pada gambar dan lukisan pada batu tersebut terlihat seorang manusia yang tengah meneropong ke angkasa. Sebuah teknologi modern diduga telah berhasil ditemukan sekitar 2000 tahun lalu. Pada tahun 1900 silam, seorang penyelam Yunani menemukan sebuah logam yang telah membatu di sebuah kapal karam di pulau Andikitira, Yunani. 50 tahun setelah ditemukan, para ilmuwan dan para peneliti mencoba melihat benda ini dengan menggunakan sinar X. Hasil sinar X menunjukkan bahwa di dalam benda tersebut terdapat sebuah alat mekanik. Di dalamnya terdapat roda-roda gigi berukuran kecil yang saling terkait satu dengan lainnya. Jumlah peneliti menduga bahwa mekanisme benda ini adalah sebuah alat hitung untuk mengukur pergerakan bintang dan planet. Peneliti lainnya memperkirakan bahwa benda ini digunakan sebagai kalender di zaman purba. Sebagian lagi menduga bahwa sistem kerja dari benda ini hampir mirip dengan sistem kerja jam tangan masa kini. Penemuan ini cukup membingungkan para peneliti, karena pada saat itu bangsa Yunani tidak akan mungkin membuat benda mekanik serumit itu. Sebuah perusahaan Perancis yang akan mengimpor biji mineral uranium dari Oklo, Gabon dikejutkan dengan sebuah penemuan. Biji-biji uranium yang akan diimpor ini ternyata sudah pernah diolah dan dimanfaatkan sebelumnya. Penemuan ini membuat para ilmuwan melakukan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan adanya sebuah reaktor nuklir berskala besar pada masa prasejarah. Reaktor nuklir ini terdiri dari 500 ton biji uranium yang tersebar di enam wilayah. Diduga reaktor ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 100 ribu watt. Reaktor ini terpilihara dengan baik dan diperkirakan telah beroperasi selama 500 ribu tahun lamanya. Yang lebih mencengangkan teknik penataan tambang reaktor nuklir ini jauh lebih hebat dari yang ada sekarang. Manusia zaman prasejarah telah mengetahui bagaimana cara memanfaatkan limbah nuklir. Adanya penemuan ini sekaligus menerangkan bahwa pada 2 miliar tahun lampau sudah ada sebuah teknologi yang peradabannya sudah mengerti betul cara penggunaannya. Mirsa, itulah teknologi modern di masa lalu versi on the spot.